Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa telur asin ini khas oleh-oleh dari Brebes, Cirebon. Tapi karena ada jalan tol sekarang, telur asinnya tidak terlalu terkenal karena dilewati saja. Pantulah menjadi semakin sepi. Orang-orang yang berhenti untuk makan, minum, membeli oleh-oleh telur asin menjadi semakin sedikit. Maka kemudian menjadikan masalah baru. Akibat jalan tol itu ada efek baru. Banyak warung-warung makan kecil tutup. Banyak penjual-penjual souvenir atau penjual-penjual makanan oleh-oleh juga mulai seret. Karena pendapatannya mengecil. Karena semua mobil lewat jalan tol dan hanya sisanya yang lewat jalan pantura. Pantura masih terkenal dengan goyang panturanya. Saudara-saudari yang terkasih, makan telur asin. Saya bingung mau makan, saya kasih makan. Tetapi kadang-kadang saya juga bingung karena ada piaraan-piaraan yang juga kepingin makan itu. Padahal ini makanan manusia. Tetapi kemudian kadang-kadang harus diberikan juga pada piaraan kami, yaitu anjing. Karena mereka suka juga dengan anjing itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, makanan ini menjadi serbabisah. Tetapi tentu saja sayang kalau kita kasihkan kepeliharaan kita. Injil hari ini juga bicara seperti itu. Ketika Yesus masuk ke daerah Sirut, Venesia, Sidon. Dimana dia ketemu dengan orang banyak selalu menghindar. Maka dia berusaha orang lain tidak melihat. Tetapi sulit. Begitu Yesus masuk rumah, banyak orang berpondong-pondong. Di situ sudah ada seorang ibu dari Siro, Venesia, berkebangsaan Yunani. Datang kepada Yesus. Bertimpuh atau bersucut menangis di hadapan Yesus. Dan ibu itu merendahkan dirinya benar. Karena dia sungguh menciumi kaki Yesus. Dan dia mengatakan. Tolong bantulah aku. Anakku sedang kerasukan setan. Karena dia mengalami anaknya. Seorang anak itu adalah sudah berkali-kali kerasukan setan. Dan tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Maka wanita itu sungguh-sungguh meminta. Bahkan mau merendahkan dirinya. Untuk mendapatkan perhatian pada Yesus. Oleh Yesus. Lalu kemudian saudara-saudari. Yesus mengatakan dengan suara yang tidak seperti biasanya. Agak nyelekit. Tidak baiklah roti. Diambil dari anak-anak dan diberikan pada seorang anjing. Maka wanita itu tanpa sungkan-sungkan. Tanpa rasa tersinggung dia mengatakan. Ya tapi anjing juga makan remah-remah roti itu dari meja tuannya. Lalu Yesus melihat besarnya pengharapan ibu itu. Besarnya niat ibu itu. Besarnya iman kepercayaan ibu itu. Maka Yesus mengatakan. Pulanglah. Imanmu menyelamatkan. Anakmu yang kerasukan setan. Sudah sembuh. Lalu wanita itu pun pulang. Dan memang mendapati anaknya sudah terbaring. Tidak lagi ada setan atau kerasukan setan lagi. Saudara-saudari yang terkasih. Di satu sisi saya juga merasa. Yesus gimana ini kok dia sungguh kasar. Maka menyamakan ibu itu dengan anjing. Tetapi ibu itu pun tidak tersinggung. Bahkan dia semakin mohon bahwa anjing pun makan dari remah-remah ibunya. Berkat itu ketika sampai kepada orang-orang bangsa Israel atau orang-orang Yaudi. Kemudian berkat itu meluber kepada semua orang. Bangsa apapun. Kebangsaan apapun. Orang manapun. Suku manapun. Semuanya mendapatkan berkat itu. Asal punya pengharapan, kepercayaan kepada warta kegembiraannya. Saudara-saudari yang terkasih. Saya mempunyai pengalaman dengan seorang ibu. Ibu saya sekarang sedang sakit. Tetapi saya merasakan ibu saya yang paling dekat dengan saya. Karena apa? Karena ketika saya masih kecil, saya itu sudah hampir mati. Saya digendong di belakang. Kalau dilepas dari gendongan, saya menangis. Maka saya digendong. Sudah menghabiskan banyak harta untuk mengobati saya. Tenaga. Bahkan ibu saya masak, mencuci, belanja. Harus menggendong saya. Kalau mau pergi dan saya ditinggal, biasanya dititip pada adiknya ibu. Dan kemudian dibawa ke rumahnya adik ibu atau paman. Dan kemudian pernah suatu saat dilihat orang karena kehujanan. Dan paman saya berteduh di pinggir jalan. Naik sepeda. Kemudian ditanya. Ini kok seperti kucing. Kecil sekali katanya. Karena saya dulu kurus. Sekarang sudah menjadi pinggir. Kalau saya sakit, ibu saya cuti semua dari pekerjaan. Ditinggal ibu saya seorang guru TK. Dan kemudian full di rumah sakit merawat saya. Pulang hanya untuk mencuci atau masak. Tetapi biasanya masak pun ditinggal. Orang bapak saya disuruh beli sayur sendiri. Karena ibu saya kemudian full pada saya. Dan itu yang saya rasakan. Seorang ibu direndahkan seperti apapun. Kalau itu untuk anaknya. Dia akan merelakan direndahkan itu. Dia tidak protes. Dia akan dengan mudah. Karena demi anaknya. Bukan demi siapa-siapa. Anaknya. Maka kadang kalau ada orang yang menuntut ibunya. Bahkan sampai ke pengadilan negeri. Bahkan sampai mengancam ibunya di penjara. Kadang saya merasa kok bisa ya. Seorang ibu terhadap anaknya. Seperti seorang wanita dari Siro-Venisia. Orang Yunani itu. Dia sungguh direndahkan. Dia merasa disamakan dengan anjing. Tetapi dia merasa anjing pun makan remah-remah. Dari meja tuannya. Dari meja anak-anak yang dijanjikan keselamatan itu. Maka meluberlah keselamatan. Dan anaknya pun selamat. Saudara-saudari yang terkasih. Saudara-saudari yang terkasih. Ibu saya yang selalu merawat saya. Yang melupakan semuanya. Demi kesehatan saya. Demi kebaikan saya. Akan merasa aman kalau saya sudah baik. Ada orang-orang yang siap menderita. Demi orang yang dicintainya. Saya rasa Yesus pun menderita disalib. Demi orang-orang yang dicintainya. Kita semua. Aku. Kamu. Ya kamu itu. Kamu-kamu itu. Kamu juga. Kamu. Ayo jangan berpaling. Demua dicintai. Maka wafat disalib. Disitu kita mendapatkan keselamatan. Maka kita juga perlu berpikir. Kalau kita sudah bangga. Karena kita menjadi Kristus yang lain. Alter Kristi. Yaitu ketika kita sudah mau menderita. Demi kesejahteraan orang lain. Demi keselamatan orang lain. Mau menderita dicacimaki. Disamakan anjing. Tetapi kemudian kita selalu merasa disitu kita berbuat bagi orang yang kita cintai. Bahkan mungkin yang kita tidak cintai. Tetapi kita mau rela berkorban. Disitulah Kristus meraja dalam hidup kita. Maka mari kita melakukan pelayanan-pelayanan. Bahkan juga dengan melupakan diri kita. Bukan berarti kita lupa linglung. Tetapi sungguh kita. Demi kebahagiaan orang lain. Kita berbuat sesuatu. Berkorban. Salam kamir. Kekaguman ilahi. Mengarah pada iman dan rahmat. Kekaguman ilahi. Kekaguman ilahi. Kekaguman ilahi. Kekaguman ilahi.